Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Bertempat di Aula Gedung Dakwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Solo, Dikdas Men Surakarta menggelar pelatihan Tahsin Tilawah. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang kedua untuk meningkatkan kualitas guru Muhammadiyah se-surakarta. Untuk meningkatkan guru Muhammadiyah Surakarta yang berkualitas, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdas Men Surakarta menggelar pelatihan Tahsin Tilawah. Kegiatan yang turut diikuti puluhan guru Muhammadiyah se-surakarta ini akan fokus pada peningkatan kualitas membaca Al-Quran karena ini merupakan suatu problem yang mendasar. Abdul Hakan Farouk, selaku ketua penyelenggara, mengatakan kegiatan ini akan digelar 20 kali pertemuan yang akan diikuti sekitar 140-an guru se-surakarta. Program Tahsin Tilawah pada gelombang kedua ini sebenarnya adalah kelanjutan dari gelombang yang pertama. Jadi ada dari Majelis Dikdas Men BDM Kota Surakarta memberikan satu ekselen program kepada pendidik ISMUBA di lingkungan Perguran Muhammadiyah Kota Surakarta. Ini dalam rangka untuk memberikan basic embryo, penguatan kepada ISMUBA ke depan atas bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk penguatan SDM-nya, terutama di tingkat baca Qur'annya. Nah, karena ini kita anggap sebagai satu problem mendasar, maka oleh Majelis Dikas Men, kemudian ini diujatkan dalam satu bentuk pelatihan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para guru nantinya akan menjadi lentera di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi guru yang akan membumikan Al-Quran di masyarakat. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.